Intro Menutup akhir tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaporkan hasil capaian kinerja setiap unit kerja BNPT dalam konferensi pers pada 28 Desember di kantor BNPT Jakarta Pusat. Kepala BNPT, Komjen Paul Boy Rafi Amar, paparkan program dan kegiatan kesiap siagaan nasional, kontra radikalisasi serta deradikalisasi sepanjang tahun 2021 dari bidang pencegahan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional. Di antaranya, BNPT bekerjasama dengan Dirjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mengidentifikasi lebih dari 600 situs maupun akun berpotensi radikal yang dalam proses take down. Dan dalam upaya memperkuat daya tanggal masyarakat terhadap propaganda terorisme tersebut, BNPT telah bekerjasama dengan berbagai stakeholders di tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Semua masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan terorisme dan masyarakat juga berpotensi menjadi pelaku kejahatan terorisme. Oleh karena itu, kita harus terus mengingatkan kepada masyarakat luas agar masyarakat tidak mudah terpapar atau terpengaruh dengan ideologi terorisme. Terhitung, BNPT telah melaksanakan kegiatan deradikalisasi pada 718 orang mantan narapidana terorisme dan 243 orang atau kelompok yang terpapar paham radikal. Adapun penyintas juga termengsuk ke dalam fokus penanganan, di mana pemerintah telah membayarkan kompensasi kepada 215 korban tindak pidana terorisme dan juga secara aktif memimpin forum penanggulangan terorisme hingga mendapatkan apresiasi di dunia internasional. Terima kasih.